Berpuasa dalam Alkitab Banyak tokoh di Alkitab berpuasa diantaranya Musa, Daud, Elia, Esther, Daniel, Paulus, dan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak mewajibkan puasa bagi para pengikutnya. Namun, bila seseorang berpuasa, ia memberikan petunjuk bagaimana berpuasa yang benar. Injil Matius 6 ayat 16-18 Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat Alkitab, Bagi Yesus, motivasi dalam hati seseorang lebih penting daripada ritual ibadah yang terlihat dari luar. Waspadalah terhadap segala bentuk kemunafikan. Berpuasa adalah satu di antara banyak disiplin rohani yang berpusat pada Allah. Kita berpuasa untuk memuliakan Allah. Surat 1 Korintus 10 ayat 31 berbunyi demikian, Aku menjawab, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, sahabat Alkitab, jika sahabat terdorong untuk berpuasa, lakukan itu untuk kemuliaan Allah, dan bukan untuk dilihat oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.